Intro Halo bro, selamat datang bersama saya, Pisang Gini Vlog Kali ini saya akan membahas sedikit tentang masalah gerakan dasar pada tempat sim atau fitness Terdapat dua gerakan dasar, yaitu gerakan kompon dan gerakan isolasi Dua gerakan dasar ini membagi setiap gerakan, semua gerakan yang ada dalam tempat sim atau fitness Bagaimana penjelasannya dan apa saja kekurangannya dan kelebihannya, berikut penjelasannya Semoga bermanfaat Bagi para anda fitness mania yang sudah berpengalaman, mungkin sudah tidak asing lagi mendengar jenis latihan kompon atau latihan isolasi Akan tetapi, bagi para pemula mungkin kurang mengerti atau pahap terhadap dua jenis latihan ini Berikut penjelasannya Pertama, latihan kompon adalah latihan yang gerakannya melibatkan lebih dari satu bagian otot saat anda melakukan gerakannya Jelasnya, saat anda melakukan sebuah gerakan, tertentu tidak hanya menggunakan satu otot primer akan tetapi otot sekunder juga ikut membantu Contoh latihan kompon Contoh latihan kompon Pertama, flat incline or decline bend press Otot primer dilatih dada, sedangkan otot sekunder bahu dan tricep Contoh kedua, overhead shoulder press, baik menggunakan dumbbell, barbell ataupun switch machine Otot primer yang dilatih bahu, sedangkan otot sekunder tricep Contoh lainnya, row Otot primer yang dilatih bumbung, sedangkan otot sekunder yang terlatih juga diset Contoh berikutnya, pull up atau chin up atau lat pull down Otot primer yang dilatih, otot bumbung, sedangkan otot sekunder yang dilatih, otot bicep Contoh berikutnya, latihan deadlift Otot primer yang dilatih, posterior chain atau wawah belakang, glute, bumbung dan lain-lain Sedangkan otot sekundernya, semua tubuh bagian bawah dan atas Latihan lainnya, squat, otot primer yang dilatih, kuat, otot sekunder yang dilatih, semua tubuh bagian bawah terutama glute atau paha belakang dan pinggang bagian bawah Latihan isolasi adalah gerakan yang memfokuskan pada satu bagian otot tertentu dalam sekali waktu yang dilatihkan secara berulang-ulang hingga mencapai jumlah repetisi yang diinginkan Jenis latihan ini hanya akan memfokuskan ke satu otot tanpa melibatkan otot lainnya Dalam melakukan gerakan isolasi, kita mampu mengukur lakaran beban yang sanggup untuk diangkat Tidak terlalu ringan, namun juga tidak terlalu berat Mengapa? Karena jika beban terlalu berat, maka konstruksi yang dirasakan tidaklah terjun pada satu titik otot saja Artinya malah jadi latihan kompon karena melatih banyak otot apabila beban terlalu berat Gerakan isolasi sangat digemari oleh berbagai elemen fitness mania, bahkan benderaga sekalipun yang ingin memfokuskan bagian otot yang menurutnya kurang atau menginginkan definisi otot yang lebih tajam dan kering Contoh latihan isolasi, third incline or decline fly Otot yang dilatih dada lateral rise or front rise dumbbell atau kabel atau mesin Otot yang dilatih bahu Tricep core, barbell, kondamble, kabel, kabel atau mesin Yang dilatih tricep Tricep extension bisa menggunakan barbell, kabel, kabel atau mesin Yang dilatih tricep Extension Yang dilatih watt Ecos Yang dilatih pah belakang Up right Kesimpulannya Kita harus berlatih Be smart Boyo Workout Jika Anda menerakitkan ingin menaikkan masa otot Anda dapat mengangkat beban lebih berat Masukkan latihan kompon ke dalam menu latihan Anda Jika Anda ingin fokuskan menaikkan masa otot tertentu tanpa menaikkan masa otot lainnya Gunakan latihan isolasi So, sudah jelas ya Selamat berlatih Terima kasih